Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang cahaya Teori tentang cahaya Setelah Banyak Ungkap Oleh Para ahli Dari Jaman Dahulu Yang terkenal Antara lain Yang pertama Isfad Newton Dimana Isfad Newton Menyebutkan cahaya Adalah Partikel Partikel Kecil Yang Dissebut Corpus Skull Sumber Sumber Cahaya Memancarkan Partikel-partikel Jika Jika Mengenai Mata Maka Akan Akan Menimbulkan Menimbulkan Kesan tertentu Nah ini seperti ini Jadi Cahaya Jadi cahaya adalah partikel-partikel kecil yang disebut Corpuskel Kemudian sumber cahaya memancarkan partikel-partikel jika mengenai mata maka akan menimbulkan kesan tertentu Seperti itu Oke Sekarang Teori ini Tidak tepat Karena Karena ada Tempat yang gelap Tidak memancarkan jahaya Sehingga Teori dari Isaac Newton itu batal Atau Tidak tepat Oke Yang selanjutnya Adalah Teori Huygens Di mana Huygens menyatakan bahwa cahaya Merupakan Gelombang Karena Mirip Dengan Sifat Sifat Gelombang Bunyi Ber Gelombang Dan Bunyi terletak pada frekuensi. Tidak. Teori ini tidak dapat menjelaskan kenapa cahaya bisa merambat pada uang hampa sedangkan bunyi tidak. Yang terakhir adalah teori dari Maxwell yang masih kita percaya sekarang. Jadi kita anun sampai sekarang. Oke, jadi cahaya merupakan gelombang elektromat net memiliki kecepatan yang sama dengan gelombang elektromagnetik. yaitu 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik tercipta dan oh, sorry tercipta dari perbatuan antara kuat medan listrik dan kuat medan magnet yang saling tegak lurus. jadi seperti ini. Jadi gelombang elektromagnet duga merupakan gelombang transversal sehingga memiliki sifat 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 gelombang yaitu dapat dibiarkan dipantulkan dapat dapat terpolarisasi di interferensi juga dapat dibipraksi gelombang lombang elektromagnet ini, jadi gelombang elektromagnet ini dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti partikel nah, seperti itu oke, jadi ini adalah cahaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati